Jadi karena aku sendiri emang gak tau ya guys mau ngonten apa ya guys Makanya hari ini kita akan nge-react postingan dari baginda-baginda raja si Lotresa ini ya guys Karena aku gak tau juga guys mau ngonten apa guys HSR juga kalian udah jago-jago semua kan guys Kalian juga udah paham metanya di HSR kayak gimana Yang harus kalian lakukan beberapa bulan ke depan atau bahkan beberapa tahun ke depan kalian juga udah tau Zainless Ya Di gamenya sendiri udah dibikinin panduan ya Ya asal mau nge-check in gamenya kita udah tau itu nge-buildnya gimana terus Alternatifnya ya Misal gak punya grade rate-grade damage pake apa mungkin attack persen atau Biasanya itu kalo gak ada grade ya itu kalo gak attack penetrasi terus Kalo karakter anomali ya cari anomali Aku gak tau itu guys Kemarin itu sempet gak ada yang komen bang jangan drama terus Tapi mau apa guys masa mau ngebahas cara build apa cara build burn ice Ngomong-ngomong soal Zainless ini kan lagi update guys Zainless itu Zainless itu menurutku burn ice itu meskipun terlat ya ini bannernya terlanjur hilang ya Menurutku burn ice itu jangan di skip sih soalnya kan Karakter yang bisa ngasih disorder secara off field Value nya tinggi guys Tapi gimana guys Tapi ya Zainless itu aku gak ngerasa kayak maksa gacha banget sih Tapi sudahlah soal konten game gacha yang aku gak ngerasa Sekarang Genshin ya mau ngebahas apa Cara main Nahida dan cara main Hutau kah Itu karakter udah Hutau itu udah bertahun-tahun terus Nahida juga Nahida itu malah pas awal-awal aku ngonten Kontenku itu guys Perbandingan antara Traveler Dendro dan juga Nah ini Ini konten awal itu Nahida guys C1 Nahida sangat OP Syukurlah sekarang Yang aku member aku bisa ngecek ya Kalian bisa lihat ya guys video-video yang aku member Gak apa-apa guys Jualan itu guys Jualan member Siapa tau ada yang Nah aku kenalnya PGR ini Gara-gara ini guys Ada yang komen di video ini ya Bang coba ngecek itu bang Coba ngecek PGR Satu developer sama buah Awalnya gitu guys Ngonten Ngonten itu ya Ngonten PGR ya Tapi pertama kali dapet view Banyak ini guys Video pertama aku yang dapet view banyak ya Kaget aku Ya sebenernya dikit sih 500 doang sih Nggak 100 ribu atau ratusan ribu Wah ini aku lumayan itu guys Lumayan apa ya Lumayan effort Tapi ya cringe 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 Kuro Kenapa kamu tidak live stream lagi Masa dari patch 1.0 Ampe 1.4 Cuman 2 kali live stream aja Di saat banyak player mu Yang ngemis-ngemis Nungguin kode rhythm Apa ya guys Emang ada guys Yang ngemis-ngemis Nungguin kode rhythm guys Kamu malah tidak live stream Kata fandomnya sih Jadwal kuro live stream Cuman Yang ngomong siapa loh ini loh Kata fandomnya sih Jadwal kuro live stream Cuman pas ada update map baru Tapi kenapa di patch 1.1 Ada map baru juga tidak live stream Apa gunanya subscriber 1 jutamu Subscriber beli atau asli Reh reh Info Info Menurut beberapa info Kuro kena mental Batal live stream Kuro games Membatalkan acara live stream Untuk menyambut patch terbaru Di kanal youtube Belum ada kejelasan Belum ada kejelasan pasti Mengenai pembatalan tersebut Namun diduga Hal tersebut Dikarenakan respon Dari live streaming Yang sebelumnya Dinilai tidak memenuhi standar Bagus-bagus aja kok Yang kemarin kan Di pantai gelap itu kan Temanya kan Shorekeeper ya Tepi pantai Oke kok Dinilai tidak memenuhi standar siapa Kalau tidak memenuhi standar haters Wah ya Susah coy Susah ya Oleh karena itu Livestream untuk patch kali ini Dibatalkan atau tidak dilaksanakan Sebagai gantinya Kuro mengupload video teaser Untuk patch 1.4 Bersamaan dengan showcase Karakter Lumi Serta Kamel ya Once again Kuro Games has Graced with more content Ini siapa ini Ini jangan-jangan copy paste Dari Gacha Enjoyer kah Kayaknya ini copy paste Soalnya Gacha Enjoyer itu Aku salut sih sama Keuletan dia ya Untuk jadi Hater Inikah ini Coba Oh iya Dia copy paste Dari Gacha Enjoyer Waduh Karena malas 7 minggu Untuk Nyiapin Developer buah Nggak live stream Low effort Developer notes Kebanyakan Ngefix Ngefix Nggak konten Beneran Nah ini gimana guys Kalian yang udah full start Bosan gak guys Kalian yang ekonya Udah jadi Bosan guys Musuhnya gitu-gitu doang Apa ternyata Kata Tenten dan Mikey itu bener guys In classic Goro game style Konten Nyolong Dari game lain Incompetent Eden Rere Pedes banget Ini sih Nggak goreng guys Ngeulek guys Elegation Siapa yang Nge-elegation Lagi pula Yaelah Torere Kombo Attack Ini ya Yang katanya Dari Grand Blue Fantasy Ini guys Ini katanya Ini kan dari Honkai Impact 3 Post Apokal Apo kan Apost Honkai Odyssey Kayak Maksa banget ya Padahal Banyak bedanya juga Lagi pula Huyunya sendiri Nggak protes Terus ini Dreamling Serangan kombo Tiga orang Dari Grand Blue Rere Serangan kombo Gini Nggak Nggak sekalian Ngopi dari Kapten Subasa aja Subasa Misaki Hyuga Kojiro Dan Kapten Subasa Nendang bareng Terus Arah bola Tidak beraturan Jadi Tidak bisa Ditebak Wow Ada mata-mata Guys Ini karena Bahasa Inggrisku Bahasa Inggrisku Kurang Memadai Jadi Kalian silahkan Artikan sendiri 7 minggu Tapi tidak ada Livestream Konten Nyolong Black Company Wow Itu yang terakhir Baru Goreng Yang Lumayan Itu guys Lumayan Goreng Black Company Kuro Games Game Gelap Ngomong-ngomong Soal Game Gelap Itu yang aku khawatirkan Malah Story Kamel Soalnya Kita Kalau ngebahas Encore 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 Itu Dari Zaman Beta Gak ada Bau-bau Bakal ceritanya Duck Ini ya Coba kita Cek Beta Ini lari-lari Terus Nah ini kan ketemu Encore Kan ini kan Nah Encore muncul Kayaknya itu Kayak sosok yang Kayak Klee Imut-imut Gemesin Lucu Ceria Nah ini Alto sama Encore Ini memang Udah Ditis Dari sini Kalau mereka Satu Vaksin Satu kelompok Sama-sama Blackshore Terus Kita Lihat ini Sungguh Kayak Ceria Dan penuh Warna Cuma Cuma di Di PV Ini ya guys Satu-satunya Flag itu Cuma ini guys Waktu dia Duduk sendiri Di piano Terlihat Seperti Kesepian Dan ternyata Ini kan Di rumah Di rumah Kaca Itu kan Wah ini Waktu Bisa Pergi Kesini Kemarin Keren Banget Waktu Update Ini pun Kayak Sebenernya Kayak Bukan Petunjuk Banget Kayak Maksa Terus Di Yang terbaru Petunjuknya Yang dari sini Cuma Waktu Sekilas Si Encore Nangis Nah ini Gara-gara Story Encore Kemarin Ternyata Ceritanya Jadi gelap Dan sedih Karena Nyeritain Seorang Anak Yang Ditinggal Ibunya Dan Merindukan Ibunya Jadi Teras Isu Ini Story Kamelia Bakal Gimana Sedangkan Story Kamelia Apa Trailer Kamelia Itu Banyak Itu Banyak Flag Flag Setiap Slide Ini Kayak Ini Satu Flag Jadilah Belum Bearer Ku Entah Apa Itu Maksudnya Kok Sekilas Kayak Ayo Kawin Dengan Ku Seolah Alah Kayak Gitu Terus Rover Dadah Dadah Terus Banyak Banget Kesini Guys Ini Tinggal Perslide Terus Terus Kamelia Hilang Nih Tapi Kayak Tapi Apa Mungkin Masa Karakter Playable Terus Terus Dia Tidak Nah Rover Dadah Dadah Terus Dia Ganti Kepribadian Kayak Banyak Flag Tapi Kayaknya Nggak Mungkin Kayaknya Nggak Mungkin Masa Kamel Ya Dibunuh Jadi Ya Sorry Guys Hari Ini Aku Tidak Ada Ide Untuk Nonton Kalian Mau Komen Silahkan Like Comment Dan Subscribe Bye Bye Guys